Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends lagi Dan kita akan membahas Chang'e first game Kita akan flashback lagi Seperti apakah Chang'e ketika pertama keluar di Mobile Legends Mungkin dari beberapa kalian tidak sempat memainkan Chang'e yang versi ini ya Nah jadi ini Chang'e versi pertama yang dirilis di Mobile Legends Pada bulan April 2018 Dan saya yakin juga banyak dari kalian yang sudah pernah mainin lah Chang'e yang seperti kayak gitu ya Dengan skill yang sangat berbeda sekali dengan yang sekarang Karena Chang'e sudah di rework pada bulan Februari 2019 ya Nah jadi Chang'e yang dulu ini adalah Chang'e yang sangat overpower pada zamannya sih ya Pada zaman pertama kali dia keluar ya iyalah Setiap hero baru yang keluar di Advance Server selalu overpower guys ya Jadi kebiasaan Moonton lah ya Nah jadi kita flashback lagi, kita bahas lagi untuk skill yang lamanya Supaya kalian yang belum pernah memainkannya tahu seperti apa sih Chang'e yang dulunya Nah jadi Chang'e yang dulunya itu skill satunya adalah dia melemparkan sekelompok kelinci ya Jadi dia melemparkan sekelompok kelinci ke area yang telah ditentukan Dan kemudian disini dia akan bisa mendapatkan tambahan movement speed sebesar 75% dalam 1,5 detik Nah jadi ketika Chang'e lempar kelinci, Chang'e akan mendapatkan tambahan movement speed Kemudian damage dari kelinci tersebut akan berkurang ya jika mengenai hero musuh yang sama secara terus menerus Kemudian di skill 2 nya Chang'e akan mengeluarkan 3 bola energy secara cepat ke depan Itu bisa memberikan magic damage kepada lawannya Nah jadi jika 3 bola energy itu mengenai lawan yang sama secara berturut-turut 3 kali Maka lawan tersebut akan terkena stun selama 1 detik Tetapi disini target yang sama hanya bisa di stun 1 kali per 6 detik Jadi ada cooldown nya Nah kemudian untuk ultimate nya sendiri nih Ultimate dulu yang jadul banget ini lucu banget sih ultimate yang dulu guys ya Jadi Chang'e itu meluncurkan selekol kelinci ke depan Ketika kelinci tersebut mengenai target maka akan terpecah menjadi 6 bagian kelinci yang kecil Dan akan secara langsung mengejar musuh yang ada di dekatnya Dan memberikan magic damage kepada mereka Itu lucu banget sih Jadi keingat lagi Chang'e yang dulu dengan ultimate yang seperti ini Kayak bomnya digi itu ya Jadi dia bisa ngejar musuh Tapi jarak jangkauannya tidak terlalu luas sih Gak terlalu luas untuk bom kelinci yang kecil tersebut Tapi damage yang dihasilkan itu lumayan gede loh ya Oh iya kemudian pasifnya juga nih Pasif yang dulunya adalah dimana ketika setiap skill Chang'e itu mengenai hero musuh Dia akan mendapatkan 1 stack yang bisa mengurangi cooldown dari setiap skillnya Sebanyak 0,5 detik Dan bisa di stack hingga 6 kali Nah jadi itu dia semua skill lamanya Chang'e yang first gen ini ya Kalau diingat-ingat kembali jadi rindu dan kangen dengan skill lamanya ya Tapi kalau menurut saya disini skill lamanya itu kurang efektif ya Yang pertama kali dia hadir di mobile agency ini menurut saya memang masih agak kurang efektif Di skill 1 dan skill 2 nya mungkin ya Tapi skill 2 nya itu sangat GG bisa memberikan efek stun Oke setelah 2 minggu kemudian Akhirnya Chang'e di rework ya oleh Moonton Pada patch berikutnya dia di rework Dimana skill 1 nya tersebut masih tetap sama Tidak ada perubahan Kemudian skill 2 nya itu terjadi pengoptimalan tampilan pada skill Jadi tampilan efek skill nya jadi agak lebih berbeda dengan yang pertama kali Kemudian cooldown dari skill 2 ini juga berkurang sebanyak 1 detik di semua level Dan untuk ultimate nya sendiri juga terjadi peningkatan kecepatan animasi skill ya Jadi ketika dia nge-cash skill ultimate itu lebih cepat animasinya Dan kemudian damage nya juga ditingkatkan oleh Moonton ya Karena memang pada saat pertama kali hadir dia tidak terlalu banyak damage yang dihasilkan dari ultimate nya Tapi yang paling GG di update kedua ini adalah Dimana pasifnya itu di rework oleh Moonton ya Yang sebelumnya bisa mengurangi cooldown dari setiap stack sebanyak 0,5 detik Sekarang jadi setiap skill nya Chang'e itu mengenai target musuh Maka dia akan mendapatkan 1 stack Nah jika terkumpul sampai 50 stack Maka akan dikonversi menjadi 1 stack buff Yang akan memberikan 30 magic power tambahan Dan tidak ada batasan stack yang bisa diperoleh dari Chang'e ini ya Jadi dia bisa unlimited berapapun stack tersebut yang bisa diperoleh oleh Chang'e ini Kemudian ketika Chang'e mati maka dia akan kehilangan 25 stack Nah jadi Chang'e yang versi kedua ini hampir mirip dengan Cecilion yang sekarang ini Jadi semakin banyak stack yang dia dapatkan Semakin besar magic power yang dia akan hasilkan Jadi sebisa mungkin kita nge-spam skill itu ke musuh Berbeda dengan Cecilion sih Cecilion bisa mendapatkan stack dengan mengeluarkan skill kepada minion dan musuh Tetapi si Chang'e ini hanya bisa mendapatkan stack ketika skill nya mengenai musuh Dan itu gampang banget sih Karena di skill 1 nya itu loh Dia melemparkan kelompok kelinci itu ya Jadi setiap kali musuh nginjak 1 kelinci maka akan mendapatkan 1 stack Jadi total kelinci yang dikeluarkan itu ada kayak berapa ya Belasan kelinci lah ya Kalau musuh nginjak semuanya Wow banyak banget lah Belasan stack yang bisa kita peroleh Jadi untuk mengumpulkan 50 stack pada saat itu memang tidak sulit ya Sangat gampang banget Dan dengan pasif barunya ini Ini Chang'e benar-benar over power banget guys ya Chang'e benar-benar jadi magik yang sangat memiliki magic power yang sangat besar pada saat itu Karena pasifnya baru ini yang bisa memberikan stack Yang bisa memberikan tambahan bonus magic power kepada si Chang'e ini Dan pada saat itu memang banyak sekali yang pakai si Chang'e ini Dan ternyata meta banget Tetapi sayangnya si Chang'e yang versi kedua ini Masih belum hadir di original server Jadi Chang'e yang versi 2 ini masih dalam tahap di advanced server Masih tahap ngetest ya Apakah hero ini sudah balance Apakah hero ini sudah siap untuk hadir di original server Atau belum dengan skill yang terbaru seperti ini Dan saya rasa di Chang'e versi kedua ini memang magik yang sudah sempurna banget sih Buat si Chang'e ini jadi seorang magik yang sangat sempurna Karena dia memiliki efek stun di skill 2-nya Kemudian dia memiliki pasif yang sangat berguna banget Yang bisa nambah magic power pada saat itu Tapi untuk ultimate-nya sendiri Masih tidak di rework oleh Moonton Masih sama seperti yang bisa melemparkan sebuah kelinci yang akan pecah menjadi 6 kelinci kecil Jadi kecil itu masih tidak terlalu efektif Karena jangkauan range kelinci kecil itu mengejar musuh tidak terlalu jauh Jadi kalau musuh jauh dengan kelinci tersebut Maka kelinci tersebut tidak akan mengejar musuh tersebut Sehingga biasanya kalau kita pakai ultimate itu Agak tidak ini ya Agak tidak worried ya Agak mubazir gitu Karena jarang sekali kena musuhnya Itu musuhnya harus benar-benar dekat dengan bola kelinci tersebut Baru bisa dikejar Dan harus dekat sekali sih Oke dan akhirnya disini Chang'e dirilis juga di original server pada bulan Mei 2018 Dan ternyata sebelum dirilis di original server Chang'e mendapatkan adjustment lagi Mendapatkan rework lagi dari skillnya Nah jadi sekarang skill satunya Chang'e sudah tidak melemparkan sekelompok kelinci ke depan Melainkan sekarang dia melemparkan sebuah pusaran energi Yang bisa menarik musuh ke tengah Jika musuh itu berada di dalam lingkaran tersebut Tetapi disini kalau kita lihat lingkaran energi tersebut itu kecil banget Jadi menurut saya ketika Chang'e yang sudah rilis di original server tersebut Adalah Chang'e yang sangat-sangat tidak berguna pada saat itu ya Karena skill satunya itu bukannya di rework tambah lebih bagus Melainkan di rework jadi agak jelek Tapi ada bagusnya juga dengan lingkaran tersebut Kita bisa lebih survive lah ya Ketika kita dikejar Misalkan kita bisa lempar skill satunya untuk menarik musuh ke arah tengah lagi Biar musuh tersebut tidak bisa mengejar kita Nah tetapi disini skill satunya itu gak ada ngasih efek slow apapun Nah jadi musuh masih tetap bisa kabur dengan gampang dari lingkaran tersebut gitu loh Nah tetapi disini pasifnya itu di buff ya Dimana sebelumnya kita membutuhkan 50 stack Untuk mendapatkan 1 buff tambahan 30 magic power Sekarang hanya butuh 40 stack jadi makin gampang ya Tetapi disini bukannya makin gampang karena skill satunya udah di rework Tidak seperti yang kemarin ngelempar kelinci yang banyak Setiap kelinci nya bisa kasih 1 stack ya kan Sekarang hanya melemparkan sebuah pusaran energi Dan itu membuat Chang'e ini agak kesusahan Mendapatkan stack dari skill nya Jadi dia kalau nge-spam skill 1 itu hanya bisa mendapatkan 1 stack sekarang Gak bisa mendapatkan banyak stack lagi seperti yang dulu Nah tetapi disini setiap kali Chang'e mati pun Stack yang berkurang itu dikurangi oleh Muntun Sebanyak 15 stack saja Dan kemudian Chang'e ya seperti kayak gitulah Udah di original server pada saat itu Saya lupa deh apakah Chang'e memang setelah hadir Merupakan Mage yang sangat OP dan sering dipakai atau enggak ya Soalnya ini udah lama sekali nih ya Jadi pada saat itu yang saya ingat Memang Chang'e yang sudah hadir di original server itu Kurang worth it lah menurut saya Dan pada akhirnya di bulan Februari 2019 Chang'e di rework habis-habisan Dari setiap skill nya di rework Hingga menjadi Chang'e yang sekarang ini Nah jadi mungkin gara-gara Chang'e yang versi ketiga ini Memang tidak worth it sekali dengan skill nya Maka Muntun mengambil keputusan untuk merework Chang'e Seperti yang sekarang ini Jadi menurut teman-teman bagaimana dengan perbedaan antara Chang'e yang lama dan Chang'e yang sekarang ini Apakah kalian lebih suka Chang'e yang lama Atau kalian lebih suka dengan Chang'e yang sekarang ini Kalau jujur saya sendiri suka dengan Chang'e yang sekarang ini Karena skill nya lebih efektif menurut saya Walaupun sudah di rework habis-habisan Dari skill 1 sampai skill 3 Dari pasifnya juga sudah di rework semua ya Oke mungkin sampai disini dulu Pembahasan Chang'e yang lama Semoga kalian terhibur dengan video ini Jangan lupa di like, komen, subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi